Badai dunia persilatan jilid 2. Mendadak air muka seng kakek aneh itu membesi. Tempo dulu sewaktu loohu masih berkelana di dalam dunia kangowu katanya dengan dingin berkat penghargaan dari kawan-kawan bulim telah menghadiahkan gelarim soitmo kepadaku, tetapi loohu sudah ada 10 tahun lamanya tidak berkelana lagi di dalam dunia kangowu orang yang mengetahui gelarku tentu tinggal beberapa gelincir saja. Walaupun Hupak Leng menjabat sebagai lioklim bengcu yang terhormat tetapi daerah kekuasaannya dan daerah berkelananya Tempo dulu hanya terbatas di sekitar daerah utara saja kecuali beberapa orang jagoan lihai yang benar-benar punya nama besar terhadap jago-jago lihai yang lebih tua aneh jarang mengenalnya kini dalam hatinya mulai berputar. Nama Im soitmo memang tidak pernah aku dengar tetapi gelarnya sudah memakai ganas memakai iblis pula ia pasti seorang manusia yang berhati kejam dan buas. Sembari tersenyum ia buru-buru merangkap tangannya menjura. Ha 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 selamat bertemu. Pada mulanya si kakek aneh itu menduga dengan usia yang demikian muda dari Hupak Leng ia tidak bakal mengetahui peristiwa pada 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu setelah menyebutkan gelarnya kembali ia menambai dengan beberapa patah kata siap-siap sebagai pegangannya untuk turun dari panggung. Siapa sangka ternyata Hupak Leng sudah menangkap tangannya menjura bahkan mengucapkan pula kata-kata selamat bertemu, dalam hati ia merasa rada ada di luar dugaan. Diam-diam pikirnya. Tempo dulu setelah aku dikerubuti oleh Huwasyo Huwasyo Lihai dari Kuil Siaulim Si, dengan membawa luka parah sudah melarikan diri dari kepungan. Kebanyakan orang-orang kangau menganggap aku sudah mati, apakah gelarku ini benar-benar masih diingat dan dikenal orang-orang bulim titik. Dasar sifatnya yang kejam dingin, buas dan telengas selama ini banyak menaruh curiga terhadap orang lain. Perasaan gusar maupun girang belum pernah ditampilkan di atas paras mukanya, peduli dalam hati ia merasa sangat girang pun air mukanya masih tetap dingin, kaku dan tawar. Sekalipun kau bisa mengenali gelar loohu ujarnya tawar. Tetapi dengan usiamu yang masih muda aku rasa urusan dunia kangau yang kau ketahui tak akan banyak apalagi seluruh orang di kolong langit sudah menganggap loohu telah menemui ajalnya. Ia sudah munculkan dirinya lagi di dalam dunia kangau, sudah tentu dalam hati telah merencanakan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh luar biasa diam-diam hu pak leng berpikir kembali. Lebih baik meminjam kesempatan ini aku mengadakan pembicaraan dulu dengan sikap yang ramah dan hormat terhadap dirinya, kemungkinan pula dari mulutnya aku berhasil mengetahui maksud tujuannya yang sebetulnya terkandung di dalam hati dia orang. Ia adalah seorang manusia jerdik dengan perbuatan jahatnya tempo dulu di mana dia sudah membunuh banyak orang sejak bertemu dengan Kok Hon Siang, ia mulai merasa menyesal dan meletakkan golok pembunuh menoleh ketepian. Apalagi dengan kecantikan wajah Kok Hon Siang serta sikapnya yang ramah tamah berhasil melelahkan sifat hu pan leng yang keras kepala dan mengubahnya menjadi halus dan berbudi. Setiap kali bila ia teringat kembali dengan perbuatan-perbuatan jahatnya tempo dulu dalam hati kontan saja merasa sedih dan pedih seperti tersiksa. Karena itu setiap kali ia berhasil menemui orang semacam ini maka berusahalah dia orang untuk banyak berbuat baik guna menebus dosa-dosanya dahulu. Buru-buru sambil menjura ujarnya. Kemunculan L.O. Eng Hiong kali ini di dalam dunia Kang Ou tentunya sudah menyiapkan suatu pekerjaan yang bakal mengetarkan dan menggemparkan seluruh dunia persilatan bukan? Munculnya L.O. Hiong kali ini dalam dunia Kang Ou sebetulnya bermaksud hendak mengajak kerja sama beberapa orang jago lihai dari kalangan Liok Lim untuk melakukan suatu pertempuran mati-matian melawan manusia-manusia yang menganggap dirinya sebagai perguruan aliran lurus kata Im So Itmo sambil tertawa dingin. Siapa sangkakah sudah keburu berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu tersebut? Perkataan L.O. Eng Hiong sedikit pun tidak salah pada beberapa tahun mendekat ini kami orang-orang dari Liok Lim memang sering mendapatkan rasa mangkel dari mereka. Waktu Im So Itmo mendengar apa yang diucapkan Liok Lim Beng Cu ternyata mirip dengan apa yang dipikirkan dalam hatinya tak terasa ia menjadi sangat girang. Di atas paras mukanya yang dingin kaku mendadak terlintas suatu senyuman ramah. Tidak ku sangka setelah L.O.H.U mengundurkan diri dari keramaian dunia Kang O.U di dalam kalangan Liok Lim sudah muncul seseorang jagoan yang berbakat katanya. Ia rada merandek sejenak, lalu sambungnya kembali. Selama hidupku L.O.H.U belum pernah menaruh rasa simpatik terhadap siapapun tetapi terhadap dirimu rasanya terkecuali maksud L.O.H.U yang sebenarnya adalah hendak memancing kau datang kemari untuk kemudian turun tangan membasmi kau dari muka bumi setelah itu baru berangkat ke daerah Pak Ih untuk merebut kedudukan Liok Lim Beng Cumu itu. Kemudian dengan menggunakan seluruh kekuatan Liok Lim kita adakan suatu pertempuran mati-matian melawan jago-jago dari perguruan serta partai kalangan lurus di dalam bulin. Tetapi kalau memang kau dengan L.O.H.U bisa cocok satu sama lain maka aku pun tidak merebut kedudukan Liok Lim Beng Cumu itu. Ah 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 ah, kalau begitu di dalam hal ini masih ada persoalan yang berbelit-belit diam-diam. Pikir lagi Ho Pak Reng dalam hatinya. Belum habis pikiran tersebut berkelebat di dalam benaknya Im Soitmu telah menyambung kembali. Walaupun L.O.H.U membiarkan kau orang tetap menduduki jabatan sebagai Liok Lim Beng Cumu tetapi kau harus menyanggupi dulu ketiga syarat yang L.O.H.U ajukan. HMM sungguh besar lagaknya diam-diam maki lelaki ini dalam benaknya. Walaupun demikian di luaran ia tetap tersenyum. Entah macam apa ketiga buah syaratmu itu. Pertama kau harus menyerahkan kekuasaan Liok Lim Beng Cumu itu ke tangan L.O.H.U dan harus melaksanakan setiap tindakan yang sudah L.O.H.U rencanakan secara diam-diam. Kedua harus angkat L.O.H.U sebagai gurumu kemudian aku akan memberikan beberapa macam ilmu silat kepadamu ketiga. Bagaimana dengan syaratmu yang ketiga ini? Mendadak Im Soitmo mengulapkan tangannya ke empat orang dayang cantik berbaju hijau itu bersama-sama mundur tiga langkah ke belakang, lalu sambil mengangkat lampu lenteranya tinggi-tinggi serunya hampir berbareng. Hidangkan arak. Kurang ajar dari mana datangnya sebegitu banyak macam ucapan kembali Ho Pak Leng. Memaki dalam hatinya. Ketika ia mendongakan kepalanya maka tampaklah dari belakang patung arca perlahan-lahan muncullah dua orang perempuan berusia pertengahan yang memakai baju warna hijau serta warna putih di tengah masing-masing perempuan itu membawa sebuah nampan pualam yang kecil mungil tapi menarik. Dengan langkah yang menggiurkan akhirnya mereka berdua berhenti di hadapan Ho Pak Leng. Titik 2. Syaratku yang ketiga sangat gampang sekali, kembali Imso Irmo berkata dengan suara. Dingin, asalkan Kasuka meneguk habis kedua cawan arak obat yang ada di atas nampan pualam ini cukuplah sudah. Ho Pak Leng segera menundukkan kepalanya memeriksa isi dari kedua cawan arak tersebut. Tampaklah isi cawan yang berada di tangan perempuan berbaju putih itu berwarna merah darah sedangkan arak yang berada di nampan perempuan berbaju hijau itu berwarna hitam pekat bagaikan tinta bak, tak terasa lagi keningnya dikerutkan. Dapatkah Lo Oeng Hiong memberitahukan dahulu kegunaan dari kedua cawan arak obat ini tanyanya kemudian. Setelah itu biarlah aku berpikir-pikir dahulu perlukah aku orang minum arak ini atau tidak? Hehehe, hehehe, hehehe. Imso Irmo tertawa dingin tiada hentinya. Arak obat berwarna merah darah adalah arak yang loohu buat dengan susah payah dan mengeluarkan banyak tenaga setelah mengumpulkan 32 macam bahan-bahan obat yang aneh siapa saja yang minum obat ini. Maka tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amat pesat tetapi di samping itu setiap malam bila mana tidak ditemani oleh perempuan maka ia akan sukar untuk tidur. Oh, begitu lalu apa pula kegunaan dari arak obat berwarna hitam pekat itu? Hehehe, 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 karena loohu merasa sangat cocok dengan dirimu maka untuk kali ini aku akan melanggar kebiasaanku untuk beritahukan soal ini kepadamu. Arak kental yang berwarna hitam pekat seperti tinta bak itu bernama pula siang simbok siapa saja yang minum arak ini selama hidup akan setia kepada loohu, barang siapa saja yang hendak masuk ke dalam perguruanku tentu harus minum dulu arak ini. Aku sama sekali tidak percaya hanya mengandalkan secawan arak beracun saja bisa membuat diriku takluk dan setia kepadamu untuk selamanya seruhu pak leng tersenyum. Ia lantas mengangsurkan tangannya ke depan untuk menjemput cawan arak yang berisikan arak obat berwarna hitam pekat itu. Merdada tampaklah di atas paras muka perempuan berbaju putih itu terlintas suatu perasaan yang sangat murung nampan yang ada di tangannya segera diangsurkan ke depan. Setiap orar yang hendak masuk ke dalam perguruan kami kebanyakan minum dulu isi arak ini terhadap dirimu bagaimana boleh melanggar kebiasaan serunya. Tiba-tiba Imsoitmu tertawa terbahak-bahak dengan sinar mati yang tajam ia melototi lelaki bercambang itu tajam-tajam. Haaa, haaa, baiklah untuk dirimu kali ini loohu akan mengambil tindakan terkecuali asalkan kasuka menghabiskan arak yang berada di tangannya loohu hadiahkan pula perempuan itu untuk menemani kau setiap malam. Beberapa patah perkataan ini jikalau diucapkan sebelum Hupak Leng menyesali perbuatannya dan bertobat mungkin ia cuma tersenyum sinis tetapi kini di dalam pendengarannya serasa disambar geledek saja air mukanya kontan saja berubah sangat hebat. Arak cabul semacam ini bukanlah minuman yang harus dicoba oleh seorang lelaki sejati walaupun cuma kekuatan secawan arak obat belum tentu dapat membuat kesadaran jaihe jadi kacau. Minum arak ini terlebih dahulu merupakan peraturan yang paling keras dari perguruan kami, ujar perempuan berbaju putih itu tiba-tiba sambil melancarkan cahaya yang sangat aneh dari sepasang matanya. Kalau memangkah sudah menyanggupi untuk masuk ke dalam perguruan kami jikalau sampai menolak untuk minum arak di cawanku ini bukankah sama saja dengan tidak menghormati suhu dia orang tua? Haa, 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 tetapi kapan aku sudah menyanggupi kalian untuk angkat guru dan masuk ke dalam perguruan kalian? Budak rendah yang banyak bicara, mendadak dengan paras muka membesiin soitmo membentak dingin. Tubuhnya mendadak maju dua langkah ke depan telapak kirinya segera didorong ke depan menekan di atas jalan darah. Ming Bun Hiat pada punggung perempuan berbaju putih itu. Asalkan ia mendorong lagi telapak tangannya yang penuh dengan hawa murni itu ke depan maka jelas sekali perempuan muda ini pasti akan menemui ajal di bawah telapak tangannya. Tahan! Hu Pak Leng segera membentak keras, turun tangan jahat terhadap seorang perempuan yang lemah bukanlah suatu perbuatan yang layak dari seorang lelaki sejati. Dia adalah anak muridku, mau bunuh atau tidak itu urusan pribadiku, buat apa kau banyak ikut campur teriak imsoitmo dengan sangat gusar. Hu Pak Leng yang mendengar perkataan tersebut tidak seharusnya kau bersikap demikian terhadap dirinya. Perlahan-lahan imsoitmo menarik kembali telapak tangannya yang menempel di atas jalan darah Ming Bun Hiat di atas punggung perempuan berbaju putih itu. Jadi kau mohon ampun buat dirinya tanyanya tertawa. Bukannya begitu, di dalam suatu perguruan seharusnya ada peraturan-peraturan perguruan yang mengatur walaupun ia sudah melanggar peraturan perguruan seharusnya pula ia dihukum sesuai dengan peraturan tindakanmu sedikit-dikit lantas turun tangan membunuh orang HMM. HMM mana mirip sebagai seorang ketua partai imsoitmo yang kena didahului dengan kata-kata amat tajam itu untuk beberapa saat benar-benar dibuat gelagapan sehingga tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ah 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 perkataanmu sedikit pun tidak salah sahutnya kemudian setelah termangu-mangu. Mendadak dengan alis yang dikerutkan dan sepasang mata memancarkan cahaya tajam Hupak Leng berkata kembali. Sebelum aku orang melakukan percobaan ini terlebih dahulu harus dijelaskan dulu duduknya persoalan L.O. Eng Hiong memerintahkan cahaya untuk menghabiskan kedua cawan arak obat ini. Aku rasa setelah obat ini aku teguk hingga habis selama hidupku ini cahaya tak akan mempunyai pikiran yang kedua terhadap dirimu. Semisalnya aku betul-betul minum obat ini dan apa yang kau ucapkan tadi sudah terjadi, hal ini tak usah dipersoalkan lagi tetapi jikalau semisalnya setelah aku menghabiskan kedua cawan obat itu tetapi pikiranku sama sekali tidak berubah entah L.O. Eng Hiong hendak mengambil tindakan apalagi terhadap persoalan ini? Kau ingin Lohu berbuat apa balik tanya Im Soitmo dengan dingin? Hupak Leng segera tersenyum. Jikalau pikiran serta kesadaranku sama sekali tidak berubah setelah minum kedua cawan arak obat ini, maka aku hanya mengharapkan agar L.O. Eng Hiong bisa mengambil keputusan sendiri untuk meninggalkan dunia ini dan janganlah memalukan kedudukanmu lagi. Im Soitmo yang melihat dia orang dapat berbicara tanpa memperlihatkan sikap yang gugup bahkan sama sekali tidak memikirkan persoalan kedua cawan arak tersebut tak terasa lagi dalam hati timbul perasaan curiga pikirnya. Arak racunku ini selamanya belum pernah meleset ternyata orang ini berani bertaruh dengan diriku, apakah di dalam sakunya sungguh suatu obat pemunah yang sangat mujarab? Untuk sesaat lamanya dia berdiri terpekur tak sepatah kata pun dapat diucapkan. Hupak Leng yang melihat dia orang lama sekali tidak berbicara dengan nada yang dingin kembali ujarnya. Jikalau L.O. Eng Hiong tidak punya nyali untuk bertaruh, Chai He pun tidak ingin memaksa lebih lanjut perkataan seorang lelaki sejati berat bagaikan gunung Taisan. Kalau memang aku orang Shihu sudah menyetujui untuk menghabiskan arak obatmu ini, sekalipun jelas aku tahu setelah kuminum bakal merontokkan dan menghancurkan usus-ususku tetapi tak berakal aku tolak kembali. Im So Itmo jangan melihat Hupak Leng terus-menerus mendesak dia orang untuk bertaruh dengan dirinya, bahkan semangat pihak lawan begitu menyala-nyala dalam hati merasa semakin curiga lagi. Kini mendengar pula si Liok Lim Beng Cu memanasi dirinya dengan beberapa patah kata-katanya ia betul-betul kena terdesak. Eh, tidak aku sangka kau orang betul-betul seorang Eng Hiong yang bernyali besar kalau kau memang berani minum arak yang loohu suguhkan ini berarti pula. Berbicara sampai di sini mendadak ia menutup mulutnya kembali. Sebenarnya ia hendak mengatakan bila di dalam saku Hupak Leng sudah tersedia semacam obat pemunah yang sangat mujarab, tetapi baru saja perkataan tersebut hendak meluncur keluar dari ujung bibirnya mendadak ia merasa keadaan tidak beres. Maka dari itu buru-buru ia menutup mulutnya kembali di tengah jalan sepasang matanya dengan tajam dan bulat-bulat melototi diri Hupak Leng tidak berkedip. Hupak Leng yang melihat paras muka si orang aneh itu penuh diliputi oleh keraguan-keraguan dalam hati lantas mengerti bila pihak lawannya tentu sedang menaruh curiga bila di dalam sakunya sudah menggembol semacam obat pemunah yang sangat mujarab. H-ha-ha, ha-ha, jika dilihat dari perubahan paras muka L-O-O-Ng-H-Yong apakah kau sudah menaruh rasa curiga bila di dalam perkataan C-I-H itu sudah tersembunyi suatu siasat atau mungkin kau sudah menganggap di dalam sakuku sudah menggembol semacam obat pemunah yang sangat mujarab serunya kepada Imso It-Mo sambil tertawa mengejek. Imso Itmo yang ditanyai begitu kontan saja dibuat gelagapan paras mukanya berubah hebat dan tak sepatah kata pun dapat diucapkan keluar ia cuma bisa tertawa hahahihi saja. Setelah mendengar pembicaraan dari kedua orang itu, perasaan tegang yang menghiasi wajah perempuan yang berbaju putih itu pun perlahan-lahan mengendor kembali dari sepasang matanya kini memancarkan cahaya terkejut serta khawatir, dengan sangat kagum ia melirik sekejap ke arah Hupak Leng. Hupak Leng yang melihat Imso Itmo cuma tertawa hahahihi saja setelah selesai mendengar perkataannya dalam hati merasa sangat tidak puas kembali ia tertawa dingin tiada hentinya. Orang Budiman tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak senonoh, cahaya sudah menyanggupi untuk meneguk habis arak obat ini hanya aku tidak percaya bila arak obatmu ini mempunyai suatu kekuatan yang sangat aneh bersamaan itu pula cahaya pun masih percaya dengan mengandalkan kekuatanku yang masih ada tidak sampai kesadaranku terbius oleh secawan dua cawan arak obatmu itu, katanya. Sepasang tangan perempuan berbaju putih itu kelihatan gemetar sangat keras, keningnya dikerutkan kemudian dengan pandangan penuh kesedihan dan mendongkol melirik sekejap ke arah Hupak Leng. Sebaliknya Imso Itmo cuma memutar-mutarkan biji matanya yang lebih banyak putihnya daripada hitamnya itu untuk melirik sekejap ke arah Seng Liok Lim Beng Cu agaknya dia orang sama sekali tidak begitu percaya terhadap perkataannya. Diam-diam Hupak Leng mencuri lihat keadaan cuaca setelah di dalam hati mengambil perhitungan kembali sambungnya lagi. Walaupun Cai Hai ada maksud hendak mencoba kekuatan arak obat dari L.O. Enghiong tetapi sebaliknya L.O. Enghiong malah menaruh curiga bahwa aku sudah menyembunyikan obat pemunah yang mujarab bahkan apabila ditinjau dari perubahan paras muka. L.O. Enghiong bukan saja tidak percaya terhadap perkataan Cai Hai masih ingin juga memeriksa diriku. Sungguh tidak ku sangka sama sekali bila L.O. Enghiong sebenarnya adalah seorang yang tidak bisa dipercaya hal ini benar-benar membuat Cai Hai merasa sangat kecewa. Beberapa patah perkataan ini diucapkan dengan sangat bersemangat. Chengli bahkan amat tajam. Kontan saja irmu kaim soirmu berubah sangat hebat. Sewaktu perempuan berbaju putih itu mendengar perkataan dari Hupak Leng barusan ini sangat tajam buru-buru ia melirik sekejap ke arahnya. Tetapi ketika dilihatnya lelaki bercambang itu tak menunjukkan reaksi maupun perasaan di jori tak terasa lagi ia menghela nafas panjang. Bibirnya yang kecil mungil kelihatan sedikit bergerak tapi tak sepatah katapun yang diucapkan keluar sinar matanya kembali memandang sekejap wajah Im Soitmo. Agaknya dari perasaan malu kini Im Soitmo benar-benar dibuat amat murkair mukanya berubah sangat hebat. Apakah kau kira loohu benar-benar tak dapat melakukan pemeriksaan terhadap dirimu bentaknya keras? Hupak Leng tertawa dingin tiada hentinya, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Kau orang jangan jual agak lagi dihadapan loohu kembali Im Soitmo membentak keras. Baru saja perkataan itu diucapkan keluar telapak kanannya segera diayunkan ke depan melancarkan satu pukulan yang sangat berat menerjang diri Hupak Leng. Melihat datangnya serangan tersebut Hupak Leng sama sekali tidak bertelit maupun menghindar telapak kirinya setelah membentuk gerakan satu lingkaran di depan dada dengan keras lawan keras yang menyambut datangnya angin pukulan dari Im Soitmo itu. Hehehe, sudah ada puluhan tahun lamanya loohu belum pernah berkelana di dalam dunia kangau dan ada 20 tahun lamanya tak pernah bergerak melawan orang lain. Seru Im Soitmo tertawa aneh. Tidak ku sangka di dalam dunia kangau ternyata sudah bermunculan jago-jago lihai dalam jumlah yang tidak sedikit. Jika ditinjau dari kekuatan pukulanmu barusan ini kelihatannya memang ada sedikit tenaga, tidak aneh kalau kau orang berhasil merebut kedudukan sebagai Liok Lim Beng Cu. Selesai berkata kembali ia tertawa aneh sambungnya. Ini hari loohu hendak mencoba bagaimana kahlihainya pukulan itu. Hupak Leng yang baru saja menerima datangnya angin pukulan dari Im Soitmo dengan keras lawan keras dalam hati mengerti bila tenaga si kakek aneh ini sangat sempurna bahkan sudah mencapai pada puncaknya dalam hati diam-diam ia mulai berpikir kembali. Jika ditinjau dari keadaan pada saat ini jangan dikata jumlah mereka sangat banyak, cukup Im Soitmo seorang saja sudah tidak gampang untuk dihadapi, terpaksa mulai sekarang aku harus berusaha untuk mengulur waktu setelah Yui Hok sekalian pada berdatangan baru mengambil keputusan kembali. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya ia pun dengan sendirinya menyingkir satu langkah ke samping. Chai He menghormati dirimu sebagai seorang Chian Pue e seorang Eng Hiong katanya. Si perempuan berbaju putih yang berdiri di samping dengan tenangnya itu semula ketika mendengar pembicaraan mereka berdua mencapai pada puncaknya dalam hati merasa sangat tidak tenang. Apalagi sewaktu dilihatnya Im Soitmo melancarkan satu serangan dasyat ke arah Upak Leng saking terperanjatnya seluruh paras muka perempuan itu berubah jadi pucat pasti bibirnya gemetar keras. Semisalnya ia tidak menaruh rasa juri terhadap seng kakek tua Im Soitmo tersebut kepingin sekali dia orang maju ke depan untuk melerai. Kini setelah dilihatnya Upak Leng menyingkir ke samping ia tak dapat menahan sabar lagi dengan cepat serunya kepada si lelaki bercambang itu. Kalau memangnya kau orang sudah setuju untuk memasuki perguruan kami mengapa sikapmu begitu tidak tahu sopan? Kapan Chai Hai pernah menyanggupi untuk masuk ke dalam perguruan kalian? Kau suka minum arak ini berarti pula kau sudah setuju untuk masuk ke dalam perguruan kami, apakah hal ini pun kau ingin pungkiri kembali? Aku menyanggupi untuk menghabiskan arak obat ini hal ini dikarenakan aku tidak percaya bila di dalam arak obat ini mempunyai suatu daya kekuatan yang aneh. Itulah dia si perempuan berbaju putih ini mendadak tersenyum. Asalkankah sudah menyanggupi untuk minum arak ini berarti pula sudah menyetujui pula untuk masuk ke dalam perguruan kami inilah peraturan perguruan. Mendengar perkataan tersebut Hupak Leng segera tertawa dingin tiada hentinya. Angkat guru belajar silat adalah suatu peristiwa yang harus disetujui oleh kedua belah pihak di kolong langit mana ada Carrie yang menggunakan sistem paksaan semacam kalian ini. Serunya keras-keras. Peraturan yang aneh dari kalian apa kamu semua sudah anggap cukup untuk memaksa Chai Hai menyerah begitu saja? Selesai berkata kembali dia orang tertawa dingin tiada hentinya. Dia adalah seorang lelaki yang berpikiran tajam dan bersemangat gagah jika berada pada hari-hari biasa. Hupak Leng sudah tentu tak akan suka banyak bicara dengan perempuan berbaju putih ini, tetapi sekarang demi mengulur waktu yang lebih lama lagi terpaksa ini harus mengucapkan kata-kata tersebut dengan perempuan itu. Inso Itmo yang ada di samping kalangan, ketika itulah kembali tertawa aneh. Hehehe, 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 kau sebagai seorang lioklim bengcu mengapa tindakanmu begitu pelin-pelan teriaknya? Elo Oeng Hiong adalah seorang jagoan bulim yang mempunyai nama serta kedudukan, sudah tentu di dalam setiap tindakan tak akan melontarkan tuduhan semau sendiri bantahu Pak Leng dengan nada yang serius. Selamanya Chai Hai paling pegang teguh setiap perkataan yang telah aku ucapkan dan belum pernah pungkiri kembali. Mengapa sekarang Elo Oeng Hiong bisa menuduh Chai Hai sebagai seorang yang pelin-pelan? 2. Bukankah kau tadi sudah setuju untuk menghabiskan kedua cawan arak obat ini mengapa sekarang coba-coba menyingkir dan pungkiri kata-katamu tadi? 3. Sepatah kata setelah diucapkan keluar bagaikan kuda cepat yang tak tercandak kembali setelah Chai Hai menjumpai dirimu untuk minum kedua cawan arak obatmu itu sudah tentu aku orang tak akan mungkiri kembali seruhu Pak Leng dengan alis yang dikerutkan. Kalau memang demikian adanya mengapa kau masih coba membantah? Haa 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 Chai Hai memberi penjelasan seperti ini tidak lain sebetulnya ingin menerangkan dulu persoalan tersebut. Hu Pak Leng tertawa terbahak-bahak. Minum arak adalah satu persoalan dan angkat guru adalah satu persoalan pula. Mengapa kau bisa mencampur baurkan kedua persoalan itu menjadi satu persoalan peraturan kalian semacam ini membuat Chai Hai amat geli? Im So Itmo yang melihat paras muka hu Pak Leng amat tenang dalam hati tak terasa rada bergerak pikirnya. Asalkah suka minum arak ini dan asalkankah sungguh-sungguh tidak memiliki obat pembunah apakah loohu harus takut kau berhasil meloloskan diri dari cengkeramanku? Tetapi setelah dipikir lebih lanjut dan melihat di atas paras muka hu Pak Leng sama sekali tidak memperlihatkan perasaan diri atau takut dalam hati mulai menaruh curiga lagi. Im So Itmo adalah seorang manusia yang paling banyak menaruh rasa curiga terhadap orang lain baik dia sedang gembira sedih murung atau mendongkol siapapun tak bisa menebatnya. Setelah berpikir beberapa saat lamanya perasaan curiga di dalam hatinya semakin lama semakin menebal. Di dalam hati dengan cepat mengambil suatu keputusan kepada kedua orang gadis berbaju hijau yang berdiri di sisinya lantas berseru. Kalian berdua majulah akan periksa saku orang itu coba lihat apakah di dalam sakunya tersembunyi obat pembunah atau tidak. Kedua orang darah berbaju hijau itu lantas menyahut kemudian dengan langkah yang menggiurkan berjalan mendekati tubuh hu Pak Leng. Melihat majunya kedua orang darah berbaju hijau itu Liok Lim Beng Cu ini segera mendengus dingin, kalian sungguh-sungguh hendak mengadakan pemeriksaan bentaknya berat. Kedua orang darah berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Im Soitmo mulutnya tetap membungkam sedang tubuhnya pun tetap berjalan semakin mendekat lagi. Hu Pak Leng yang melihat kedua orang darah berbaju hijau itu berjalan semakin mendekati dirinya dalam hati merasa sangat gusar. Berhenti bentaknya keras. Paras mukanya memang sudah keren dan berwibawa, apalagi suara bentakannya kali ini amat keras bagaikan guntur yang membelah bumi. Kontan saja kedua orang darah berbaju hijau itu dibuat terperanjat dan tak terasa lagi sudah menghentikan langkahnya dan bersama-sama menoleh ke arah si lelaki bercambang itu. Tampaklah wajahnya sudah berubah amat serius sepasang matanya memancarkan cahaya tajam dan mengeluarkan suatu kekuatan yang memaksa setiap orang merasa bergidik. Kedua orang ksis itu dengan cepat merasakan hatinya berdesir belum sempat mereka menoleh ke arah Imso Itmo untuk menantikan perintah selanjutnya di sebelah sana seng kakek aneh itu sudah membentak keras. Dasar sifat Imso Itmo amat kejam buas dan telengas walaupun di dalam hati kedua orang gadis tersebut merasa jerah terhadap kewibawaan serta kegagahan dari Hu Pak Leng. Tetapi terhadap perintah dari Imso Itmo pun mereka tidak berani membangkang. Setelah saling bertukar pandangan sejenak akhirnya kedua orang darah berbaju hijau itu maju juga ke depan. Lelaki sejati tak akan bertempur melawan kaum perempuan. Aku Hu Pak Leng adalah seorang lelaki sejati sudah tentu tak berakal mau bertempur pula melawan kalian perempuan-perempuan dari kaum yang lemah. Ayo cepat mundurlah, seru seng lioklim bengcu dengan hati yang amat cemas. Kedua orang darah berbaju hijau itu sama sekali tidak menggubris terhadap perkataan si lelaki bercambang itu, mereka tetap melanjutkan langkahnya ke depan. Hu Pak Leng yang melihat kedua orang darah berbaju hijau itu sama sekali tidak menggubris bentaknya, dalam hati merasa makin cemas. Kembali ia muudur satu langkah ke belakang. Elo Oeng Hiong teriaknya keras Chai He menghormati dirimu sebagai seorang lociampuai dari kalangan bulim. Mengapa sekarang kau malah menyuruh kedua orang darah berbaju hijau ini untuk maju mencari keonaran cepat? Suruh mereka kembali Chai He lebih suka bergebrak melawan Elo Oeng Hiong sendiri. Im So Itmo segera melengos ke samping memandang sekejap ke arahnya pun tidak. Ketika kedua orang darah berbaju hijau itu tiba di hadapan Hu Pak Leng kurang lebih tiga empat depa mendadak tampak lengannya bersama-sama digetarkan mencabut keluar sebilah pedang lemas. Kedua pedang lemas tersebut begitu kena tergetar menyambut angin, yang sebilah segera memancarkan cahaya ke emas-emasan yang menyilaukan mati sedang sebilah pedang lainnya memancarkan cahaya ke perak-perakan. Hu Pak Leng yang melihat kedua orang darah berbaju hijau itu sudah mencabut keluar senjata tajamnya dalam hati kembali berpikir. Pedang lemas merupakan senjata tajam yang paling sukar untuk dipelajari sebelum tenaga dalam yang amat sempurna. Ternyata kedua orang nona itu menggunakan pedang lemas sebagai senjatanya sudah tentu kepandaya ilmu silat yang mereka miliki tidak lemah. Setelah berpikir akan hal tersebut kewaspadaannya pun semakin ditingkatkan. Kalau kalian berdua tidak suka juga mendengarkan perkataan Chai Hei janganlah salahkan aku orang Shi. Hu. Belum habis dia berkata kedua orang gadis tersebut sudah menggetarkan pedangnya masing-masing berpencar ke arah samping kiri serta samping kanan. Bila kau menyembunyikan obat pemunah di dalam sakumu cepatlah keluarkan seru darah berbaju hijau yang berdiri di sebelah kanan. Hu Pak Leng tetap membungkam ia tertawa dingin tiada hentinya. Eeei, apa yang kami tanyakan sudah kau dengar belum titik? Teriak seng darah berbaju hijau yang berdiri di sebelah kiri lelaki tersebut. Kedua orang darah berbaju hijau itu segera saling bertukar pandangan sekejap, tanpa banyak bicara lagi diiringi suara bentakan yang amat nyaring, cahaya keemas-emasan berkelebat memenuhi angkasa cahaya keperak-perakan bagaikan titik-titik air hujan menekan ke arah bawah. Kedua orang gadis itu dengan secara berpencar sudah mulai menggerakan pedangnya melancarkan serangan dasyat ke arah Hu Pak Leng Seng Beng Cu dari kalangan Liok Lim. Hu Pak Leng dengan tangan kiri mengempit tongkat besinya, tangan kanan dengan menggunakan jurus cintian wilieteh atau batas langit garis bumi mengirim segulung hawa pukulan Hiyekang menyambut datangnya tusukan pedang dari kedua orang darah tersebut. Jurus cintian wilieteh atau batas langit garis bumi ini langsung membabat ke arah timur serta barat kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Di mana angin pukulan menyambar lewat segera berubah menjadi suatu desiran yang sangat tajam. Begitu bentrok dengan datangnya serangan pedang dari kedua orang gadis itu, kontan saja membuat tubuh pedang tersebut tergetar sangat keras di tengah udara hampir-hampir saja terlepas dari genggamannya. Kedua orang gadis berbaju hijau yang secara tiba-tiba merasakan cekalan pada pedang tersebut terada mengendor dan hampir-hampir saja terlepas dalam hati merasa amat terperanjat buru-buru mereka salurkan hawa murninya ke dalam tubuh pedang itu. Suatu permainan ilmu pukulan yang amat bagus Puji Im Soitmo yang berada di sisi kalangan tanpa terasa lagi. Kedua orang darah tersebut sewaktu melihat serangannya tidak berhasil mencapai pada sasaran untuk kedua kalinya secara berbareng menerjang kembali ke depan. Kali ini kedua bilah pedang tersebut dengan membagi menjadi dua arah masing-masing langsung menusuk ke arah jalan darah penting di tubuh lelaki bercambang tersebut. Hupak Leng yang melihat datangnya serangan pedang itu sangat lihai ia tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 jikalau kalian memaksa terus-menerus janganlah salahkan aku orang shihu segera akan turun tangan terhadap kalian. Selesai berkata tetap dengan menggunakan telapak tangan kanannya menggunakan jurus liu sengcui teh atau bintang meteor jatuh ke tanah. Dalam satu jurus terdapat dua buah gerakan, langsung menerjang ke atas menangkis ke bawah dengan kecepatan bagaikan kilat dan kekuatan laksana ambruknya Gunung Taisan dengan gerakan keras lawan keras ia menangkis pental datangnya kedua buah tusukan tersebut. Tapi sewaktu kedua orang darah berbaju hijau itu merasakan pedang lemasnya tergetar sangat keras, sehingga hampir-hampir terlepas dari genggaman sewaktu terbentur dengan angin pukulan pihak lawan dalam hati sudah menyadari bila tenaga dalam itu telah berhasil mencapai pada taraf yang tertinggi karenanya perasaan waspada pun sudah dipertingkat. Kini ketika dilihatnya jurus serangan, liu sengcui teh atau bintang meteor jatuh ke tanahnya langsung menangkis ke atas menghantam ke bawah menyambut datangnya serangan meraka kontan saja mereka berdua merasakan segulung tenaga yang luar biasa besarnya mengunci seluruh gerakan mereka. Kedua orang gadis itu tidak berani berlaku gegabah mendadak serangannya ditarik kembali di mana seng pergelangan digetarkan keras diiringi berkelebatnya cahaya kehijau-hijauan kedua orang yang pada mulanya menyebar kini berkumpul kembali. Satu di depan yang lain di belakang masing-masing secara berpisah melancarkan serangan gencar ke depan. Serangan gabungan dari kedua orang yang dilakukan barusan kerjasama yang ngerat dan rapat terasalah cahaya keemas-emasan menyilaukan metu, tahu-tahu ujung pedangnya sudah menyambar datang mengancam jalan darah. Cian Chin Hiat di atas pundaknya. Hu Pak Leng adalah seorang manusia luar biasa yang memiliki pandangan yang tajam, pendengaran yang cermat serta pikiran yang pintar, tetapi belum sempat ia turun tangan menangkis datangnya serangan. Pedang emas di hadapannya, mendadak dari arah belakang kembali terasa serangan angin tajam menyambar lewat. Si darah berbaju hijau yang ada di belakangnya sudah menggerakkan pedangnya menusuk ke atas jalan darah Wielong Hiat di atas tubuhnya. Mendapatkan serangan gencar dari depan maupun belakang bahkan arah yang ditujukun merupakan jalan-jalan darah penting, keadaan dari Liu Kling Beng Cu benar-benar sangat berbahaya dan menegangkan. Si perempuan cantik berbaju putih yang berdiri termangu-mangu di sisi kalangan ketika melihat kejadian itu saking kagetnya ia merasakan hatinya berdesir. Bibirnya digigit kencang-kencang sedang keringat mengucur keluar dengan teramat derasnya sepasang metu yang bulat indah terbelalak lebar-lebar memperhatikan diri Hu Pak Leng dengan perasaan amat khawatir. Mendadak terdengar Hu Pak Leng membentak keras, telapak kirinya dibalik tongkat besinya bagaikan sebatang pit diangkat lurus-lurus ke depan sedikit ujung kakinya menggunakan tenaga sang tubuh dengan meminjam kekuatan tersebut segera berputar kencang menangkis datangnya setiap serangan tersebut. Inilah yang dinamakan jurus Kun Leong Sintian atau naga perkasa naik ke langit. Terdengarlah dua kali suara bentrokan senjata tajam yang amat nyaring diikuti suara jeritan kaget dari kedua orang gadis tersebut. Di mana ujung baju berwarna hijau berkibar tersampok angin tau-tau mereka berdua sudah mundur sejauh lima depa ke arah samping. Terburu-buru perempuan berbaju putih itu menoleh ke arah kedua orang darah berbaju hijau tersebut. Tampaklah mereka berdua dengan wajah berubah pucat pasi bagaikan mayat, tangan gemetar bibir menjadi putih berdiri di sana dengan napas yang ngos-ngosan. Ketika ia memandang pula ke arah opak leng tampaklah lelaki bercambang ini sambil menarik kembali tongkat besinya berdiri di tempat semula dengan sangat tenang. Hal ini membuat dalam hatinya segera timbul parasa a-a kagum terhadap lelaki itu, suatu senyuman yang amat manis pun tanpa ia rasa sudah menghiasi bibirnya dengan sinar mata penuh mengandung perasaan cinta ia melirik sekejap ke arahnya. Kedua orang darah berbaju hijau itu setelah berhasil menenangkan hatinya yang kaget dengan perasaan takut segera menoleh ke arah imsoitmo. Hehehe, hehehe, dengan tenaga dalamnya yang sangat lihai sudah tentu bukanlah tandingan kalian. Kekalahanmu berdua kali ini tak akan aku salahkan kepada kalian, seru imsoitmo tertawa dingin. Selesai berkata dengan cepat ia maju dua langkah ke depan sambungnya dingin. Orang yang berhasil memecahkan ilmu gabungan siang sulian kiam dari loho pada saat ini mungkin hanya tinggal beberapa orang saja, ternyata kau berhasil memukul mundur pula mereka berdua, hal ini menunjukkan bila tenaga dalammu sudah mencapai pada taraf kesempurnaan. Seng perempuan berbaju putih yang melihat imsoitmo sembari berbicara mulai menggesarkan badannya ke depan sejak tadi hatinya sudah merasa khawatir atas keselamatan dari Ho Pak Leng, tanpa terasa ia pun ikut maju dua langkah ke depan. Terdengar imsoitmo kembali tertawa dingin tiada hentinya. Lohu benar-benar merasa sangat girang setelah bertemu dengan dirinya ujarnya ketus. Sudah ada banyak tahun aku orang belum pernah bergebrak melawan orang lain ternyata ini hari ada kesempatan buat diriku untuk bergebrak ingin sekali Lohu coba bagaimanakah lihainya kepandaian silat dari Liok Lim Beng Cu saat ini, hee, hee aku mau lihat apakah cukup lihai untuk jabatannya tersebut. Berbicara sampai di sini ia segera tertawa terbahak-bahak, tambahnya. Lohu pun tidak ingin mendesak dirimu terlaluan, asalkan kau dapat menerima tiga buah serangan Lohu sudah cukup. Hu Pak Leng adalah seorang enghiong hoohan yang bersemangat jantan, sudah tentu dia orang tidak bakal suka takluk dan memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain. Ia pun segera tertawa tergelak dengan nyaringnya. Haaa, 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 haa jikalau Lohu enghiong punya kegembiraan sudah tentu cahai hai akan. Mengiringinya, jangan dikata cuma tiga jurus, sekalipun tiga puluh jurus maupun tiga ratus jurus pun akan aku layani semua. Bagus, teriak Imso Itmo sambil menengadah ke atas lalu bersuit aneh, berhati-hatilah kau orang menerima seranganku. Perkataan tersebut belum selesai diucapkan mendadak di depan ruangan sudah berkumandang datang suara ribut-ribut yang sangat ramai diikuti bergemanya suara bentrokan-bentrokan senjata tajam. Begitu mendengar suara yang amat ramai itu baik Kau Pak Leng maupun Imso Itmo segera merasakan hatinya tergentar sangat keras. Pada saat itulah dari tempat luaran berkumandang datang suara bentakan dari seseorang yang amat kasar. Kau tidak usah banyak berbicara lagi aku si orang tua selamanya paling tidak suka dengan care-care begini jikalau bukannya dalam hati aku orang tua lagi cemas. HMM, paling sedikit aku akan hancur leburkan seluruh batok kepala dari kalian bajangan-bajangan tengik yang tidak tahu diri. Imso Itmo yang mendengar suara bentakan tersebut keras laksana dengungan genta dalam hati merasa rada tertegun pikirnya. Siapakah orang itu mengapa tindakannya sangat gegabah? Belum habis ya berpikir di pintu luar sudah berkumandang datang suara bentrokan senjata yang amat ramai diikuti robohnya suatu benda dengan sangat keras di atas tanah lalu terdengar pula suara teriakan-teriakan serta bentakan-bentakan yang ramai diselingi suara langkah manusia yang keras berkumandang masuk ke dalam ruangan. Hanya di dalam sekejap saja suara langkah manusia yang amat kacau itu sudah berada di pintu luar. Sewaktu mendengar suara bentrokan senjata tajam tadi di dalam hati Imso Itmo sudah merasa bila keadaan telah berubah, tetapi dia adalah seorang jagoan yang pengalaman sangat luas sifatnya pun dingin tawar dan ketus di atas paras mukanya sama sekali tidak kelihatan berubah. Mendadak ia menarik kembali serangannya yang hendak dikerahkan ke depan lalu menengok dan memandang sekejap keluar pintu ruangan. Tampaklah empat sosok bayangan manusia dengan sangat cepat menerjang masuk ke dalam ruangan. Orang yang berada di paling depan mempunyai perawakan yang tinggi besar kurang lebih ada delapan dipa punggungnya, lebar dengan pinggang yang kekar wajahnya berwarna merah bercahaya cambangnya pendek bagaikan golok di atas punggungnya tersoren sebilah golok besar. Saat ini dengan sepasang metu yang dipentangkan lebar-lebar ia menerjang masuk ke dalam ruangan. Kedua orang yang mengikuti dari belakangnya adalah lelaki-lelaki kasar yang memakai pakaian ringkas mereka bukan lain adalah lausan Sam Hyong. Ong Toa Kang yang dari tempat jauh dapat melihat Hu Pak Leng ada di sana ia segera berteriak keras, Hei Beng Chu kiranya kau di sini. Sembari berteriak tubuhnya kontan menerjang ke arah Im So It Mo yang berada di dalam ruangan. Hu Pak Leng mengerti dia adalah seorang yang bebalagi berangasan takut lelaki kaum itu sampai kena dicelakai buru dia orang ada maksud hendak berteriak untuk mencegah. Siapa sangka pada saat itulah Hong Toa Kang sudah membentak keras sambil menuding ke arah Im So It Mo. Hei Setan Tua siapa kau dia adalah Liok Lim Beng Chu kami yang menguasai seluruh kolong langit kendati kau belum pernah menemui dirinya pernah dengar orang nyebut namanya bukan? HMM mengapa sekarang kau begitu berani melototkan matamu terhadap Beng Chu kita? Hei, hei, tentu kau kepingin aku si orang tua kasih sedikit hajaran haaa. Haaa. Ong Hyante jangan timbulkan keonaran, buru-buru Hu Pak Leng palangkan tangan kirinya ke depan menghadang. Ciam Pung Hiong ini adalah seorang yang sangat lihai, dengan mengandalkan kekuatan yang kau miliki masih belum sanggup untuk mengalahkan dirinya. Haaa, haaa soal ini Beng Chu boleh legakan hati. Ong Toa Kang tertawa terbahak-bahak, sekalipun. Aku si Elo Ong belum tentu berhasil hajar mampu sirinya tetapi aku percaya bila aku pun tak bakal kena ditabok mengapa aku si Elo Ong harus menaruh rasa jori terhadap dirinya? Selesai berkata tubuhnya segera menerjang maju ke depan. Im So Itmo yang melihat tindak tanduk Ong Toa Kang sangat kasar lagi berangasan ia tidak suka menggubris dirinya. Selama ini si kakek aneh ini cuma berdiri sambil tertawa dingin tiada hentinya. Sewaktu Ong Toa Kang menerjang maju ke depan sedang Hu Pak Leng siap-siap hendak turun tangan mencegah dan Im So Itmo tertawa dingin tiada hentinya itulah mendadak dari pintu luar berkumandang datang suara gemberangan yang amat keras memecahkan kesunyian diikuti suara tertawa tergelak yang sangat keras. Im So Itmo segera menoleh ke arah belakang tampaklah seorang lelaki dengan dandanan sastrawan, di tangannya mencekal gemerangan tembagia dan lempengan besi dengan langkah kaki menurut perhitungan Pat Kua berjalan masuk ke dalam ruangan sambil tersenyum di atas pundaknya tergantung pula sebuah karung putih yang amat panjang. Menggunakan kesempatan sewaktu Im So Itmo menoleh ke arah Ye Ui Ho itulah Hong Toa Kang segera membentak keras. Kau orang tidak usah menengok ke kiri ke kanan lagi, aku si Elo Oong segera akan turun tangan. Im So Itmo yang mendengar kata-kata ucapannya sangat menarik hati tak terasa lagi sudah menoleh dan memandang sekejap ke arahnya. Apa yang kau tertawakan teriak Hong Toa Kang lagi dengan perasaan kurang puas kedatangan aku si Elo Oong selamanya terus terang dan belak-belakan belum pernah aku orang mengirim satu pukulan bokongan kepada orang lain. Ia merandek sejenak lalu sambungnya kembali. Kau sudah bersiap sedia aku si Elo Oong segera akan turun tangan. Belum habis perkataan itu diucapkan, tubuhnya dengan cepat sudah meloncat ke depan. Pukulannya kali ini benar-benar sangat luar biasa, bagaikan amruknya gunung dan terbaliknya samudera angin. Pukulan menderu-deru menggasak perul Im So Itmo. Im So Itmo yang melihat datangnya pukulan tersebut bukannya menghindar ke samping. Sebaliknya ia malah tertawa mengejek. Bagus sekali ilmu pukulanmu manusia tolol yang tidak tahu diri serunya. Sembari berkata pergelangan tangannya rada sedikit ditekuk ke bawah, terdengarlah suara angin yang sangat ringan berhembus lewat tau-tau ujung bajunya sudah menyenggol perlahan di atas pergelangan tangan Ong To A Keng. Ha-ha-ha-aduh, mendadak saja Ong To A Keng meloncat keluar tangan kirinya memegang rat-rat kepalan kanannya sedang sepasang metu dengan terbelalak lebar-lebar memandang ke atas wajah Im So Itmo dengan penuh kebencian. Kau, kau tidak bisa memenangkan aku si, sekarang berani menggunakan ilmu setan menghadapi aku si elo-ong, kurang ajar teriaknya gemas. Ketika O Pak Leng memperhatikan lengan kanan Ong To A Keng dengan lebih teliti lagi maka ia menemukan bila tangan lelaki tersebut sudah mulai membengkak besar. Hatinya terasa sangat terperanjat pikirnya. Kendati seseorang memiliki tenaga luakang yang bagaimana dasyat kekuatan kebutannya bagaimana lihai pun tidak bakal bisa melukai seseorang yang memiliki ilmu kebal hanya dalam satu kali sapuan dengan ujung bajunya saja. Mungkin orang ini pun sudah melatih suatu ilmu kepandayan yang sangat beracun. Berpikir akan hal tersebut perasaan curiga di dalam hatinya pun mulai timbul. Saudara Ong bentaknya rendah cepat luruskan lengan serta jari-jari tanganmu coba periksa apakah tulang-tulangmu sudah terluka parah. Bang Cu boleh berlega hati walaupun kepandayan silat dari aku si Elo Ong tidak begitu lihai tetapi kepandayanku untuk menahan sakit atas pukulan orang lain masih rada mempan. Walaupun di luaran ia berbicara dengan sangat ringan dan senaknya tetapi di dalam hati dia pun merasakan keadaannya rada tidak beres. Ia menurut saja untuk meluruskan lengan serta jari-jari tangannya. Tetapi sebentar kemudian ia sudah menemukan bila tulang-tulang lengannya sama sekali tidak terluka tak kuasa lagi Ong Toa Kang tertawa terbahak-bahak. Berkat dari perhatian Beng Cu, maka kulit badan dari aku si Elo Ong keras seperti kulit badak tulang-tulang lenganku sama sekali tidak terluka katanya. Hu Pak Leng mendengus ringan air mukanya berubah semakin membesi sedikit pundaknya bergerak tahu-tahu ia sudah berada di sisi tubuh Ong Toa Kang. Cepat keluarkan tangan kananmu biar aku periksa perintahnya dengan suara keras. Perlahan-lahan Ong Toa Kang mengeluarkan kelima jari tangannya dan diangsurkan ke depan. Di atas punggung telapak tangannya tampaklah sebuah garis belang berdarah yang memanjang cuma saja bekas garis belang ini sangat halus sehingga bila tidak diperhatikan dengan teliti tak akan ditemuinya. Sinar metohu Pak Leng segera dialihkan ke atas wajah Im Soitmo sambil memandang dirinya tajam-tajam katanya dingin. Terhadap seorang yang berhati jujur kau pun ternyata turun tangan jahat juga secara diam-diam apakah kau tidak merasa malu atas perbuatanmu itu Im Soitmo yang mendengar perkataan tadi semula rada tertegun, setelah termenung sejenak ia baru menjawab. Apakah kau kira gelarku si iblis sakti bertangan ganas hanya suatu gelar yang kosong belaka? Kiranya selama hidupnya jarang sekali ada orang yang menegur dirinya dengan kata-kata yang ramah dan mengandung rasa perikemanusiaan. Oleh karena itu di dalam pendengarannya perkataan tersebut terasa rada berada di luar dugaan sehingga setelah lama termenung ia baru bisa menjawab kembali. Perlahan-lahan lopak leng maju ke depan tangan kanannya segera diangkat mencabut keluar pedangnya dari sarung, kemudian sambil memandang ke arah Im Soitmo dengan cahaya matu yang dingin ia maju ke depan lambat-lambat. Sikap serta gayanya benar-benar amat gagah membuat setiap orang merasa kagum. Im Soitmo sebagai seorang manusia berdarah dingin dan ganas pun tidak urung terpengaruh juga oleh sikapnya yang sangat gagah tanpa terasa lagi paras mukanya berubah sangat tegang. Dengan melototkan sepasang matanya yang lebih banyak hitam daripada putihnya itu diam-diam ia mulai mengadakan persiapan. Hupak leng segera mengibaskan tangannya dengan sangat ringan ke arah depan pedangnya dengan membentak serentetan cahaya keperak-perakan berkelebat memenuhi angkasa jambul merah pada gagang pedangnya berkedip-kedip di tengah sorotan cahaya hijau memantulkan sinar yang berwarna-warni lalu bergoyang tiada hentinya di antara cahaya pedang. Si perempuan muda berbaju putih yang berada di sisi tubuh Im Soitmo mendadak menghubungkan pinggang meletakkan cawan arak obat yang ada di tangannya ke atas tanah lalu dari dalam sakunya mengambil keluar seutas tali yang terbuat dari serat berwarna merah pada ujung sebelah depan Terikat sebuah palu yang terbuat dari baja sedang ujung yang lain terikat sebuah bola perak yang berwarna putih bersih. Sedangkan tangan kirinya lantas mencabut keluar sebilah pedang dari punggungnya. Suhu ujarnya dengan suara yang amat lirih terhadap diri Im Soitmo. Bagaimana kalau aku turun tangan terlebih dahulu untuk melawan dirinya? Belum sempat Im Soitmo menjawab mendadak terdengar suara gembrengan berbunyi memecahkan kesunyian Ye Ui Ho pun sudah mencabut keluar senjata pit besinya lalu meloncat ke hadapan Ho Pak Leng. Bang Chu sebagai Liok tahu dari seluruh kalangan Liok Lim di kolong langit tidak seharusnya turun tangan secara sembarangan pertempuran kali ini biarlah Chai He yang mewakili. Aku tidak suka bergebrak melawan dirimu. Mendadak si perempuan muda berbaju putih itu melototkan matanya bulat-bulat dan memandang ke arah Ye Ui Ho dengan dingin. Ayo cepat mundur buat apa mencari penyakit buat diri sendiri? Jual beli walaupun tidak jadi tetapi kejujuran serta keadilan masih tetap ada, kata Ye Ui Ho tersenyum walaupun barter kita kali ini gagal ada seharusnya kau tinggal sedikit muka buat kami. Kau tidak usah banyak mengacau, mendadak perempuan muda berbaju putih itu membentak keras. Pedangnya segera diangkat dengan menggunakan jurus. Tok Mang Juthiat atau ular berbisa keluar sarang langsung menusuk ke arah ulu hati. Ye Ui Ho dengan cepat mengibaskan senjata pitnya menangkis. Traaang, di tengah suara bentrokan yang amat keras tahu-tahu pedang pusaka dari perempuan itu sudah tertarik pental. Tahan mendadak upak leng membentak rendah. Si perempuan muda berbaju putih yang melihat tusukan pedangnya tidak mengenai sasaran angkin merah ujung palunya segera diayunkan ke depan melancarkan serangan. Gembrengan yang berada di tangan kiri Ye Ui Ho buru-buru dikebut ke depan membentuk selapis cahaya ke emas-emasan melindungi dirinya dari serangan musuh. Suara bentrokan keras sekali lagi berkumandang memenuhi angkasa, senjata angkin merah berkepala palu itu sudah kena tertangkis pula oleh haluan gembrengan tembaga. Meminjam kesempatan itulah Ye Ui Ho buru-buru meloncat ke samping, Beng Cukau ada petunjuk apa tanyanya sembari menjura. Paras muka upak leng berubah hebat dengan perasaan curiga dan sepasang metel, terbelalak lebar-lebar ia memperhatikan senjata angkin merah berkepala palu itu tajam-tajam. Apakah nama dari senjata tajam yang berada di tanganmu tanyanya? Perlahan-lahan perempuan muda berbaju putih itu menoleh sekejap ke arah Im Soitmo ketika dilihatnya si kakek aneh tersebut pejamkan matanya rapat-rapat dan berdiri sambil gendong tangan, tak terasa lagi air mukanya berubah hebat. Senjata apa yang aku gunakan kau orang tidak perlu tahu sahutnya kemudian dengan keras samlil mengibaskan pedang di tangannya. Senjata angkin merah berkepala palu yang kau gunakan jarang sekali ditemui dalam dunia persilatan, apakah pelajaran tersebut kau dapatkan dari gurumu tanya Liok Lim Beng Cuk kembali dengan serius? Pertanyaannya terhadap senjata tersebut diajukan dengan wajah yang amat berat dan keren bahkan pertanyaan pun bertubi-tubi agaknya ia menaruh perhatian yang sangat mendalam terhadap senjata aneh tersebut. Ye Uiho adalah seorang manusia yang berpikiran cerdik setelah melihat perubahan paras muka bengcunya mendadak dalam hati merasa tersadar kembali. Ah 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 benar pikirnya diam-diam. Orang yang menggunakan senjata angkin merah berkepala palu memang jarang sekali ditemui dalam dunia persilatan sedang orang-orang ini menggunakan senjata yang persis seperti senjata yang digunakan oleh hujiannya tidak aneh kalau dia orang ada maksud untuk menanyakan persoalan ini hingga menjadi jelas. Perempuan muda berbaju putih itu termenung berpikir keras beberapa saat lamanya mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan pedang serta senjata angkin merah berkepala palunya bersama-sama digerakan melancarkan serangan mengancam jalan darah penting di seluruh tubuh Hupak Leng. Melihat datangnya serangan tersebut Hupak Leng sama sekali tidak menjadi gugup, tongkat besi serta pedangnya digerakan seenak hati memusnahkan datangnya setiap serangan gencar tersebut. Tangkisannya ini dilakukan tidak enteng pun tidak berat dan hanya menyingkirkan senjata musuh dari daerah anggota badan yang berbahaya. Terhadap istri kesayangannya Hupak Leng menaruh rasa cinta dan hormat justru disebabkan senjata yang digunakan perempuan muda berbaju putih ini mirip dengan senjata yang digunakan kokons yang maka ia tidak tega untuk turun tangan melukai dirinya ia berharap pihak musuh bisa mengetahui kekuatan sendiri dan mengundurkan diri. Berturut-turut si perempuan muda berbaju putih itu melancarkan beberapa serangan berantai walaupun kelihatannya serangan tersebut dilancarkan dengan amat ganas tetapi baik pedang maupun senjata angin merah berkepala palu tersebut sama sekali tidak mengandung tenaga. Tampaklah Hupak Leng menggerak-gerakan tangannya menarikan pedang dan tongkatnya, semua serangan ia lakukan dengan seringan mungkin dan sama sekali tiada maksud mencari kemenangan. Datangnya serangan pedang serta palu tersebut semakin lama semakin santar, setelah lewat 20 jurus banyaknya di antara berkelebatnya bayangan palu menimbulkan suara deruan angin yang santar cahaya pedang berkilat membentuk selapis tembok pertahanan yang sangat kuat. Melihat kejadian itu Hupak Leng mulai mengerutkan keningnya. Jikalau ia melancarkan serangan terus-terusan tanpa suka mundur entah sampai kapan kah pertempuran ini baru bisa selesai, pikirnya di dalam hati, jikalau tidak ku beri sedikit kelihayan rasanya dia orang tak akan mundurkan diri. Berpikir akan hal itu diam-diam hawa murninya segera disalurkan ke seluruh tubuh tongkat besi di tangannya mendadak dengan menggunakan jurus. Ching Hong Liwia atau burung terkejut meninggalkan gala menyapu pedang serta palu perempuan muda berbaju putih itu secara mendatar. Terdengarlah suara bentrokan keras memecahkan kesunyian bayangan pedang yang terbentuk di sekeliling tubuhnya kontan saja tersapu lenyap tak berbekas sedang tubuh perempuan berbaju putih itu sendiri kena tergetar mundur sejauh dua langkah lebih. Kau bukan tandinganku seruhu pak leng tersenyum sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Im So Itmo yang berdiri di sana. Kepandaian silat dari beberapa orang murid kesayanganmu sudah cahihat coba semua katanya gagah sekarang sudah seharusnya aku orang menjajah pula kelihayan dari ilmu silata lo oeng hiong cepat cabut keluar senjata tajamu. Selama ini Im So Itmo memejamkan sepasang matanya terus-menerus kini setelah mendengar tantangan dari Ho Pak Leng perlahan-lahan ia baru membuka matanya kembali. Heee, 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 kalau begitu biarlah Ho Ho mengandalkan sepasang telapaku ini untuk menjajah kelihayan dari ilmu pedang serta tongkat besimu itu. Heee, 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 besar sekalilah gakmu elo oeng hiong. Ho Pak Leng tertawa tergelak. Kalau memang keorang tidak suka mencabut keluar senjatamu, Chai Heee pun terpaksa harus melayani dirimu dengan tangan kosong pula. Selagi ia bersiap-siap hendak turun tangan mendadak suara dengusan berat bergema memecahkan kesunyian. Dengan cepat ia menoleh tampaklah tangan kiri Ong Toa Kang sedang memegangi tangan kanannya dengan wajah menahan rasa kesakitan yang luar biasa. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar bagaikan curahan hujan, sedang tangan kanannya yang terluka pada saat ini sudah membengkak satu kali lipat lebih besar lagi. Diam-diam Ho Pak Leng merasakan amat terperanjat pikirnya. Entah orang ini sudah menggunakan kepandaian silat macam apa untuk melukai dirinya mengapa hantamannya begitu beracun dan ganas? Walaupun dalam hati merasa terperanjat oleh kejadian itu tetapi di luaran ia masih tetap mempertahankan ketenangannya. Bagaimana kalau di dalam pertempuran kita kali ini disertai pula dengan suatu pertaruhan barang katanya sambil tertawa-tawar? Mendadak Imso Itmo mendongakan kepalanya tertawa panjang dengan seramnya. Jikalau kau menderita kalah di tangan loohu maka kedudukan lioklim bengcumu itu harus kau serahkan kepada loohu teriaknya. Semisalnya Chai Hei yang menang. Jika kau yang menang maka aku hadiahkan dirinya sebagai dayangmu seumur hidup sahut Imso Itmo sambil menoleh dan memandang sekejap ke arah perempuan muda berbaju putih itu. Setan tua yang tidak tahu diri diam-diam maki hopak leng di dalam hatinya. Sedang di luaran ia tetap tersenyum. Maksud baik dari loohuenghiong kemungkinan sekali tak bisa Chai Hei terima, karena aku merasa tidak punya rejeki yang begitu besar. Ia merandek sejenak kemudian sambungnya lebih lanjut. Jikalau beruntung Chai Hei menang maka aku cuma mengharapkan loohuenghiong suka mengobati luka yang diderita saudaraku itu. Agaknya Imso Itmo merasa jawaban itu berada di luar dugaannya dengan nada yang dingin segera ujarnya. Di dalam kalangan dunia Kang Ho paling mengutamakan kepercayaankah sebagai seorang lioklimbengcu semisalnya tidak menepati janji maka kawan-kawan bulim di seluruh kolong langit tentu akan menertawakan dirimu. Perkataan seorang lelaki sejati laksana kuda yang dicambuk keras, harap elooenghiong suka berlega hati. Di atas wajah Imso Itmo yang sangat tawar tak menunjukkan perubahan secara samar-samar terlintaslah perasaan amat malu sinar matanya segera menyapu sekejap ke seluruh ruangan. Janji ini adalahkah sendiri yang putuskan, jikalau sampai menderita kalah di tangan loohu janganlah salahkan bila taruhan ini kurang adil serunya. Poucau dari lausan Sam Hiong mendadak maju dua langkah ke depan. Mati hidup seorang lelaki sejati bukanlah suatu persoalan besar karena nasib ada di tangan Tian. Teriaknya keras Bengcu mana boleh mengambil kedudukan Lioklim Bengcu yang terhormat dipakai sebagai barang taruhan untuk menggantikan kesempatan seseorang. Persoalan ini sudah aku pikirkan secara masak-masak saudara-saudara sekalian tidak perlu banyak bicara lagi Ho Pak Leng tertawa-tawa. Selesai berkata sambil menjura dengan langkah lebar ia berjalan mendekati diri Imso Itmo. Keempat orang darah cantik berbaju hijau yang membawa lampu lentera itu mendadak menyebarkan diri. Keempat penjuru, lampu lentera di tangan masing-masing segera diangkat tinggi-tinggi sehingga menyinari seluruh ruangan dengan terang-benerang. Terima kasih telah menonton!